mungkin berbeda dengan kulit tipis karena dia sering assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi salam peternak dari banjar pataluman oke jadi banyak banget yang bertanya bahwasannya antara perbedaan kulit tipis dan kulit tepal itu apa fungsinya dan kelemahannya itu bagaimana jadi langkah yang pertama kalian harus pilih ayam langkah baiknya itu kulit yang lebih tebal daripada kulit yang lebih tipis karena itu untuk memacu keselamatan ayam-ayam kalian daripada kalian beli ayam yang tipis kulitnya mending kalian beli ayam yang lebih tebal karena itu akan banyak fungsinya jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang kulit yang tipis jadi ketika kita mempunyai kulit yang tipis itu ketika dalam bertarung ayam kita itu akan semakin kuat dan semakin bertahan dalam menerima pukulan-pukulan dari lawan dan yang kedua kulit tidak akan mudah robek ketika digigit oleh lawan dan dipukul kena kaki atau kena jalur itu akan semakin kuat dan semakin tahan untuk pukulan-pukulan dan yang ketiga jauh dari jangkauan penyakit karena kulit yang lebih tebal itu akan semakin kuat dalam menerima kemungkinan kedinginan atau apalagi sekarang dalam musim dingin seperti ini pastinya kulit tipis itu akan rentan dan sering terkena penyakit dan yang keempat adalah kalau kita mempunyai ayam yang kulit tipis itu mudah sekali terkena penyakit mudah sekali terkena penyakit dan mending kalian beli yang lebih tebal atau benar-benar itu tebal dan kulit tipis juga itu dalam pukulan nah ya dalam pukulan itu tidak terasa ya terasa maksudnya apa sih ya antara kulit tipis dan kulit tebal itu pukulannya sangat berbeda kalau kulit yang tipis itu akan lebih ringan ketimbang ayam yang berkulit tebal pukulannya lebih keras yang kulit tebal nah ini tentang kulit tipis dan kulit tebal besok saya akan ceritakan ayam saya yang ya bisa dikatakan kulit kering dan kulit basah itu apa bedanya dan fungsi dari kulit tipis kulit kering dan kulit basah besok akan saya ceritakan dan jelaskan apa yang sudah saya ketahui tentang kulit kering dan kulit basah jadi lanjut ke videonya kulit tebal nah ini akan memacu ayam kita itu tahan lama tahan pukul juga tahan dari penyakit selain itu ayam yang berkulit tebal itu ketika musim dingin seperti ini itu akan seperti hal yang biasa-biasa saja lah mungkin berbeda dengan kulit tipis karena dia sering mungkin langsung berganti cuaca itu sangat terasa bagi ayam yang berkulit tipis intinya saya tidak merekomendasikan kalian untuk beli ayam yang berkulit tipis karena itu akan sangat berbahaya atau akan bikin anda itu kecewa dengan apa yang sudah anda pilih makanya lebih baik pilih ayam yang berkulit tebal sudah kelihatan dari kulit wajahnya itu kalau ayam berkulit tipis dan ayam yang berkulit tebal insyaallah kalian semua itu paham dan mengerti dan maksud dengan apa yang sudah saya beritakan saya katakan makanya belilah ayam yang berkulit tebal karena itu akan sangat banyak manfaatnya dan lebih baik daripada yang kulit tipis terima kasih itu yang saya ketahui kurang lebihnya saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati